It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind And I'm seeing once the hero had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just as surprised as you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita mau expose dulu untuk entok rambun, sudah mulai besar-besar Dan di sana yang paling kecil itu adalah entok jumbo ya, penetasan paling akhir Oke, ada pertanyaan dari teman kita tentang pembibitan dan juga pembesaran Ini seharusnya atau yang paling baik itu seperti apa? Jadi di sini akan saya perjelaskan, bukan tergolong varietas atau jenis entoknya Tapi dari segi pejantan atau betina yang harus kita terapkan di kedua sektor ternak entok ini Jadi pembibitan dan juga pembesaran Oke, sebelum kita jelaskan untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel Jadi ini untuk rambun ini di caturunggas ya, jenis rambun ini Tujuannya akan dijadikan sebagai indukan atau breeding untuk pembibitan Dimana caturunggas sendiri sudah memulai untuk usaha ternak Untuk yang berjalan marketing itu adalah entok jumbo ya Dan ini untuk melengkapi untuk varietas baru Yaitu rambun Kita sudah memulai dari pembesaran dulu ya Ini pembesaran anakan Oke, kita kasih air minum dulu Karena panas banget ya teman-teman ya Ini saya paskan dulu untuk tempatnya Ini saya jemur ya teman-teman ya Untuk tempatnya sendiri saya bersihkan Jadi harus diproteksi atau dibersihkan secara berkala Terus dijemur di sinar matahari Oke, kita lanjut Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin konsumsi di pembesaran Itu caturunggas sarankan untuk memilih jenis entok yang pejantan ya Kenapa saya rekomendasikan untuk memilih jenis entok pejantan Karena jenis entok pejantan itu makanya lebih banyak Otomatis untuk pembesaran itu lebih cepat dan bobotnya bisa mencapai maksimal Jadi untuk harga sendiri itu tidak mentok ya Kalau betina itu mentok teman-teman Baik itu varietas lokal, jumbo ataupun rambon Kalau jumbo masih bisa lah teman-teman Karena maksudnya kalau dihias itu masih bisa naik tinggi Karena selera dia memiliki keunggulan tersendiri ya Bobot atau postur Nah kalau untuk konsumsi itu biasanya kalau betina mentok ya Terus pengalaman caturunggas Waktu itu untuk betina itu hanya dihargai 50 ribu Dan itu tidak bisa naik bertambahnya waktu Karena bobotnya stuck di situ Tapi kalau untuk pejantan itu bisa mencapai Ketika sama-sama umur 3 bulan panen Itu bisa mencapai 70 ribu per ekor ya Jadi kalau untuk betinanya 50 ribu per ekor Untuk pejantan sendiri bisa mencapai 70 ribu per ekor Nah itu untuk pembesaran Walaupun makannya banyak Jadi kita sistemnya cari yang pakan murah Pakan gratis Campuran antara hijauan juga Nanti bobotnya juga cepat naik Jadi untuk keuntungan sendiri kita bisa maksimal Bahkan melebih prediksi ya Kalau untuk pembesaran khusus jantan Terus yang kedua adalah untuk pembibitan Tentu saja untuk pembibitan sendiri Itu kita membutuhkan banyak betina Teman-teman dibandingkan pejantan Nah kemarin saya minta kirim Untuk pemesanan entok rambun ini ya Dan untuk penjualnya sendiri bilang Bisa memilihkan untuk betina Nah ini saya mintanya dari 20 Kemarin 3 jantan 3 jantan 17 betina Ya disanggupi ya teman-teman Tapi ternyata Saya lihat untuk Apa itu setelah besar segini Saya bisa prediksi ini Lebih dari 3 ekor teman-teman Untuk pejantannya Jadi kenapa catur ungas itu Kalau untuk market di DOE Atau anakan itu gak bisa langsung Bilang bisa memprediksi 100% Karena nantinya malah kita sendiri Dibilang pembohongan ya teman-teman Atau mengecewakan pelanggan Jadi apa adanya aja Kita biasanya jual satu tetasan Atau bisa memprediksi Tapi tidak bisa 100% Karena kalau kita lihat Langsung ke keluakannya Seperti yang saya berikan informasi Di angsa Itu kasian karena masih kecil-kecil Karena susah ya Susah juga untuk Melihat secara manual Dari anakan entok teman-teman Jadi biasanya kita lihat Dari posturnya aja Jadi itu tadi Untuk informasi Dan ini Perkembangan dari entok rambun Di catur ungas Dan semoga cepat besar Dan bisa menghasilkan DOE atau anakan Selain jumbo Kita punya varietas rambun Sebenarnya kemarin Saya sudah kasih informasi Untuk Menurunkan untuk dragon ya Tapi Saya Dulukan ini aja dulu Karena kemarin Juga banyak sekali Yang tanya untuk Jenis rambun ya Walaupun jenis rambun ini Untuk Harganya sendiri itu Di bawah jumbo teman-teman Cuman untuk Perkembangannya cukup bagus Ya Besar-besar Posturnya ini teman-teman Dan Makanya juga Lahap ya Oke Kita update terus Untuk teman-teman Jangan Sampai ketinggalan Untuk informasi Dari perkembangan Entok rambun Di catur ungas Semoga Informasi ini Bermanfaat ya Jadi Lebih jelasnya Kalau untuk Pembesaran Teman-teman Bisa Menggunakan Entok Jenis Jantan Banyak yang Jantan Kalau untuk Pembibitan Bisa Jenis Yang Betina Jadi untuk Perbandingan Sendiri Kemarin Saya informasikan 7 Banding 1 7 Betina Banding 1 Pejantan Sudah bagus Oke Mungkin itu saja Informasi kali ini Dan semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Jangan lupa Subscribe Karena Subscribe kalian Adalah satu Partisipasi Untuk mendukung Para pecinta ungas Seperti catur ungas Channel Like Apabila kalian Suka dengan Video ini Tombol lonceng Untuk notifikasi Video terbaru Dari catur ungas Channel Dan share Ke teman-teman Yang lain Agar informasi Dari catur ungas Channel Tidaknya sampai Di kalian Saja Dan untuk Teman-teman Berminat Untuk pembelian Lentok jumbo Dan juga Telur verti Lentok jumbo Bisa DM langsung Di instagram Catur ungas Dan jangan lupa Untuk follow Instagram Catur ungas Semoga kita semua Diberikan kesehatan Keselamatan Panjang umur Kelancaran riski Serta pelindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya See you Next time Sub indo by broth3rmax